Anak berandalan jilid 1. Sinar matahari pagi menembusi kertas tipis tutup lubang daun jendela sebuah kamar mandi, menyinari tubuh seorang wanita muda yang putih halus licin bagaikan gading. Suhu air panas yang digunakan untuk merendam tubuhnya, mungkin sama dengan suhu sinar matahari pagi itu. Ia dengan malas-malasan terlentang di dalam bak mandi berisi air panas, sepasang kakinya yang runcing halus diletakkan tinggi-tinggi di atas pinggiran bak, membiarkan telapak kakitnya disoroti oleh sinar matahari pagi, ia membayangkan, itulah tangan kekasihnya yang sedang mengelus-elus kakinya. Tampaknya ia sangat senang dan gembira sekali dengan kare mandi demikian. Setelah melakukan perjalanan hampir setengah bulan lebih lamanya, kare mandi demikian telah membuat ia melupakan segala keletihan selama dalam perjalannya yang panjang itu. Sekujur tubuhnya semua terendam dalam air hangat, hanya bagian kepada dan mukanya dengan sepasang matanya yang setengah terbuka saja yang berada di atas permukaan air, dengan matanya itu memandang ke arah kakinya yang indah. Sepasang kaki itu pernah mendaki gunung yang tinggi, pernah menyeberangi sungai yang dalam, pernah melakukan perjalanan tiga hari tiga malam berturut-turut di gulun pasir yang panas, juga pernah melakukan perjalanan di atas air sungai yang sudah mebeku menjadi salju. Sepasang kaki itu pernah menendang sampai mati tiga ekor serigala kelaparan, seekor kucing liar, pernah menginjak sampai mati entah berapa banyak ekor ular berbisa, pernah juga menendang diri seorang kepala berandal yang banyak tahun mengganas di gunung Kielian San, hingga terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Tetapi sekarang, sepasang kaku itu tampak dan masih tetap demikian runcing dan indah, demikian halus dan putih bersih, sedikit cacap pun tidak dapat ditemukan. Biarpun seorang gadis pingitan yang belum pernah melangkah keluar dari dalam kamarnya, belum tentu memiliki kaki yang demikian indah sempurna. Dalam hatinya ia merasa puas. Di atas perapian masih terdapat air panas. Ia lalu menambah lagi air panas ke dalam bak mandinya. Meskipun air itu sudah cukup panas, tapi ia masih perlu menambah panas sedikit lagi, sebab ia paling senang dirinya dipanasi demikian rupa. Ia suka sekali dengan berbagai jenis dan berbagai care yang mengandung ketegangan. Ia suka menunggang kuda yang bisa lari paling cepat, mendaki gunung yang paling tinggi, makan hindang yang paling pedas, minum arak yang paling keras, mainkan senjata yang paling tajam, membunuh orang yang paling jahat. Orang lain sering berkata, ketengangan urat syaraf paling mudah membuat orang perempuan lekas tua akan tetapi pepatah kata itu tidak berlaku baginya. Matanya, buah dadanya masih tetap membusung tinggi dan padat. Pinggangnya masih tetap ceking langsing, perutnya pun masih tetap rata, sepasang kaki dan pahanya padat kuat. Pendeknya, sekujur tubuhnya dari atas sampai ke bawah, semua menunjukkan tubuh indah, dan padat sekali, kulitnya putih bersih bagaikan sutra. Sepasang matanya jernih, kalau tertawa lesung pipitnya yang dekik itu dapat menggerakkan hati setiap laki-laki yang melihatnya. Siapapun mungkin tak akan percaya kalau ia adalah seorang wanita muda yang sudah berusia 33 tahun. Selama 33 tahun itu, wanita muda yang bernama Hang Sian Yeo ini dapat menjaga dirinya benar-benar. Ia mengerti di dalam keadaan dan suasana bagaimana harus mengenakan pakaian macam apa, ia mengerti terhadap orang bagaimana harus mengucapkan perkataan apa, ia mengerti kalau makan sesuatu barang hidangan yang paling cocok harusnya ditimpali dengan arak yang bagaimana, ia juga mengerti harus menggunakan gerak tipe macam apa untuk membunuh lawan yang bagaimana. Ia mengerti seluk-beluknya penghidupan, ia juga mengerti bagaimana harus menikmati hidup. Orang seperti dia, di dalam dunia ini tidak banyak jumlahnya. Ada banyak orang yang mengiri terhadapnya. Tak kurang orang dengki padanya, tetapi ia sendiri sudah cukup merasa puas. Cuma ada satu hal yang belum bisa membuat ia puas benar-benar. Hal itu adalah kesepian. Tidak peduli hal-hal apa yang menegangkan urat syarafnya juga tidak dapat menghapuskan rasa kesepiannya itu. Sekarang perasaan letihnya yang terakhir juga lenyap di dalam air. Waktu inilah ia baru menggunakan handuk putih, menyeka tubuhnya. Handuk yang halus puit telah menyeka tubuh dan kulitnya, tentunya membuat orang merasakan kenikmatan yang tidak dapat dilukiskan. Tetapi, ia sesungguhnya ingin sekali merasakan, yang menyeka tubuhnya itu adalah tangan seorang laki-laki. Tangan laki-laki yang dicintainya. Betapapun halus lembutnya handuk sutra juga tidak dapat dibandingkan dengan tangan dari. Kekasih, dalam dunia ini tiada sebuah benda pun yang dapat menggantikan tangan seorang kekasih. Termangu-mangu ia memandang tubuhnya sendiri yang licin putih bersih, hampir tidak ada sedikit pun nodanya, dalam hatinya sekonyong-konyong timbul perasaan sedih. Mendadak di jendela, pintu dan dinding-dinding kamar mandi itu, dalam waktu bersamaan terdapat tujuh-delapan lubang. Di setiap lubang tampak menonjol kepala orang, setiap muka kelihatan sepasang matanya yang rakus. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang memandangnya dengan metel, terbuka lebar sampai tidak sempat tertawa. Tapi yang terang kebanyakan orang laki-laki kalau sudah menyaksikan tubuh seorang perempuan yang cantik dalam keadaan telanjang bulat, dalam waktu singkat saja bisa berubah seperti anjing, anjing kelaparan. Lubang di atas lubang jendela itu yang letaknya paling baik, terpisah paling dekat, hingga bisa melihat paling jelas nyata. Orang yang menongolkan kepalanya di lubang ini adalah seorang laki-laki yang mukanya penuh daging menonjol, demikian pun kepalanya juga terdapat sebuah deing lebih yang besar, tampaknya seperti mempunyai dua kepala yang ditumpuk menjadi satu, orang semacam ini sebetulnya sangat memuakan. Yang lainnya juga tidak lebih baik daripada orang ini, sekalipun seorang laki-laki kalau sedang mandi dan mendadak dilihat begitu banyak orang, barangkali juga akan merasa terkejut dan ketakutan setengah mati. Akan tetapi bagi Hang Sienyo, seorang wanita yang lain daripada yang lain, ia sedikit pun tidak menjukan perubahan sikap apa-apa, bahkan masih dengan tenangnya duduk setengah badang di dalam bak mandinya dengan handuknya yang halus dan putih menyuka tubuh dan tangannya sendiri. Ia sedikit pun tidak menghiraukan orang-orang itu, sedikit pun tidak mau angkat muka menegurnya. Ia hanya memerhatikan jari-jari tangannya yang runcing halus. Perlahan-lahan jari tangan itu diseka kering, barulah ia unjuk tertawanya yang hambar, dan setelah itu disusul oleh kata-katanya, apakah cuan-cuan selamanya belum pernah melihat orang perempuan mandi? Tujuh delapan orang laki-laki itu semua tertawa dengan berbareng. Seorang laki-laki yang baru mangkat dewasa, yang mukanya penuh jerawat, matanya dibuka paling lebar, tertawanya paling senang. Ia yang mendahului kawan-kawannya berkata, aku bukan saja sudah pernah lihat orang perempuan mandi, bahkan memandikan seorang perempuan, itu adalah keahlianku. Apakah kau suka kiranya kalau ku sekap punggungmu dengan handuk halus itu? Kutanggung kau nanti akan merasa puas. Hang Siang Imau juga tertawa, kemudian berkata sambil unjukkan senyumnya, punggungku justru sedang gatal sekali, kalau kau suka, lekaslah masuk sepasang mata pemuda itu sudah seperti lubang celengan, sambil tertawa besar ia menegedor daun jendela hingga terbuka, ia sudah ingin lompat masuk, tetapi baru saja badannya bergerak, sudah ditarik oleh lelaki yang banyak tumbuh deik lebih di kepala dan mukanya. Tertawa pemuda tadi jadi lenyap seketika, dengan wajah pucat pasi dan membelalakan lebar kedua matanya, ia berkata kepada laki-laki yang mencegahnya, Kelo Jie, kau sudah mempunyai banyak istri, perlu apa masih hendak merebut orang lain punya? Kelo Jie tidak menunggu habis ucapannya, sudah membalikan tangannya dan menampar sekeras-kerasnya, sampai tubuh anak muda tadi terpental jauh. Hang Sian Nio lalu berkata padanya, Jikalau kau menggosok pungguku dengan caramu seperti memukul orang demikian keras, aku tidak sanggup menerima Kelo Jie mendelikan matu kepadanya. Sepasang matanya mendadak berubah demikian buas dan kejam, seperti seekor ular berbisa yang hendak menerkam mangsanya. Suaranya juga demikian tidak enak, ia berkata sepatah demi sepatah, Tahukah kau ini tempat apa jikalau aku tidak tahu? Bagaimana aku bisa datang kemari demikian? Hang Sian Nio balas bertanya. Ia kembali perdengarkan suara tertawanya kemudian baru berkata lagi, di sini adalah gunung Lociok San juga dinamakan gunung berandal, sebab orang yang berdiam di gunung ini semua adalah kawanan berandal, sehingga pemilik rumah penginapan kecil ini yang nampaknya jujur, sebetulnya juga kawanan berandal kalau kau sudah tahu ini tempat apa, mengapa kau masih berani datang kemari kata pula Kelo Jie dengan bengis. Kedatanganku toh tidak mengganggu kalian, bukan? Aku hanya ingin meminjam tempat ini untuk mandikan diriku saja. Apa itu salah di mana saja kau toh bisa mandi? Apa sebanyak kau sengaja datang di sini untuk mandi sepasang metahang Sian Nio bergerak-gerak? Katanya dengan suara lemah lembut, mungkin aku senang membiarkan diriku ditonton leh kawanan berandal, bukankah itu merupakan satu hal yang menegangkan urat syaraf Kelo Jie mendadak membalikan tangannya, menghajar tiang jendela, hingga kayu-kayu itu telah terpukul hancur olehnya, jelas bahwa pukulan tangan kosongnya sudah mencapai ketaraf yang cukup tinggi. Hang Sian Nio sebaliknya tetap berlaga seperti tidak pernah melihat, ia hanya menghela nafas perlahan, dan katanya seperti menggumam sendiri, masih untung aku tidak suruh orang ini menggosok punggungku, tindakannya demikian kasar, Kelo Jie marah dan mentaknya dengan suara keras, di mata seorang bajingan tidak perlu kau berlaga, kau datang kemari sebetulnya ada keperluan apa? Lekas kau jawab dengan terus terang Hang Sian Nio kembali tertawa dan kemudian baru berkata, kau benar-benar tidak salah, aku dari tempat ribuan pal jauhnya dari sini datang kemari, sudah tentu tidak hani lantaran hendak mandi saja sepasang netu Kelo Jie bergerak dan memancarkan sinar berkilauan, katanya, apa bukan ada orang yang mengutusmu kemari untuk mencari berita? Sekali kali tidak, aku hanya ingin menengok seorang kawan lama saja tapi di sini mana ada kawanmu bagaimana kau tahu kalau aku tidak punya kawan? Apakah aku tidak boleh berkawan dengan berandal? Mungkin aku sendiri juga berasal dari orang berandal yang belum kau ketahui wajah Kelo Jie berubah seketika, tanyanya, siapakah kawanmu itu? Aku juga sudah lama tidak ketemu dengannya, kabarnya selama beberapa tahun ini keadaannya boleh juga, ia sudah menjadi tol aku dari kawanan berandal di daerah Koan Tiong, cuma masih belum tahu kau kenal orang yang kau maksud itu atau tidak wajah Kelo Jie kembali berubah, tanyanya, kawan-kawan golongan hitam di daerah Koan Tiong, semua berjumlah 13 golongan. Setiap golongan ada seorang tol aku, tidak tahu siapa yang kau maksudkan itu, ia seperti sudah menjadi pemimpin besar dari 13 golongan berandal. Kalian jawab Hang Sienyo dengan hambar. Kelo Jie kini tercengang, tak lama kemudian tiba-tiba ia tertawa besar, dan berkata sambil menunding Hang Sienyo, dengan perempuan seperti kau ini, juga apakah pantas berkawan dengan seorang pemimpin besar mengapa aku tidak bisa berkawan dengannya? Tahukan kau aku ini siapa tertawa Kelo Jie berhenti dengan mendadak, sepasang matanya berputaran lama di atas diri Hang Sienyo, lalu katanya dengan nada suara dingin, kau siapa? Tidak mungkin kau Hang Sienyo, perempuan siluman itu Hang Sienyo tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya ia balas bertanya, kau ini bukankah seorang yang bernama Kepotek yang mempunyai nama julukan Ular Kepala Dua di wajah Kelo Jie saat itu menunjukkan rasa bangga, katanya sambil tertawa, benar, tidak peduli siapa, kalau melihat aku seular Kepala Dua semua harus mati kalau kau benar memang Ular Kepala Dua, aku terpaksa mengaku adalah Hang Sienyo, jilid 1-2. Tangan Hang Sienyo, anak berandalan, kepala Ular Kepala Dua seperti pecah dengan mendadak, menjadi berkeping-keping. Perempuan yang duduk dalam keadaan telanjang bulat di dalam bak mandi, benarkah Hang Sienyo yang namanya menggemparkan dunia persilatan, dan yang setiap orang yang melihatnya pasti menjadi pusing kepala. Ia benar-benar tidak percaya, tetapi juga tidak bernai tidak percaya. Kakinya sudah melangkah mundur, sudah tentu yang lainnya sudah mundur lebih cepat lagi. Dengan sekonyong-konyong terdengar suara bentakan perlahan yang keluar dari mulut Hang Sienyo, jangan bergerak setelah semua orang itu benar-benar tidak bergerak, dari wajahnya barulah tampak pula sedikit senyumnya, senyumnya itu masih tetap demikian lemah lembut, dan demikian menggiurkan. Kemudian ia berkata sambil tertawa, kalian sudah mengintip orang perempuan mandi, dengan begitu saja kalian kira bisa pergi lalu, kau mau apa bertanya si Ular Kepala Dua. Meskipun suaranya sudah agak gemetaran, tetapi sepasang matanya masih terbelalak lebar, sewaktu menyaksikan dada terbuka dari Hang Sienyo yang tubuhnya padat, nyalinya mendadak menjadi besar lagi katanya sambil tertawa dingin, apakah kau masih ingin kami menyaksikan tubuhmu lebih jelas lagi oh, kiranya kau menghina aku karena tidak berpakaian? Apakah kau kira aku tidak berani melompat mengejar kalian benar, kecuali sewaktu kau mandi ada juga membawa senjata, sekalipun kau duduk di dalam bak mandi juga bisa membunuh orang berkata Ular Kepala Dua sambil perdengarkan suara tertawanya yang aneh. Hang Sienyimar menghela nafas, ia mengangkat tangannya dan berkata, kalian lihat, apakah tanganku ini mirip dengan tangan seorang pembunuh jari-jari sepasang tangan itu, tampakannya demikian putih halus seperti tidak bertulang, juga seperti bunga yang indah. Tidak mirip jawab Ular Kepala Dua. Aku lihat juga tidak mirip, tetapi yang aneh, ada kalanya tangan ini justru bisa membunuh orang. Kedua tangannya itu digerakkan dengan perlahan, dari sela-sela jari tangannya tiba-tiba melesat keluar sepuluh lebih sinar berkilauan. Selanjutnya baru ketahuan, bahwa itu adalah serentetan suara jeritan, maka setiap orang telah tertancap sebatang jarum perak, siapapun tidak melihat dengan nyata jarum-jarum itu dilancarkan dari mana. Maka siapapun juga tidak ada yang mengelak. Hang Sienyimar kembali menghela nafas, katanya seperti menggumam sendiri, mengintip orang perempuan mandi, bisa tumbuh jarum di matanya, Apakah ucapan ini kalian belum pernah dengar tujuh-delapan orang itu semua dengan menggunakan tangannya untuk menutupi mati masing-masing, rasa sakit membawa mereka bergelimpangan di tanah. Suara jeritan tujuh-delapan orang itu yang diperdengarkan dengan berbareng ternyata masih belum membuat Hang Sienyimar menutup telinganya, sebab ia masih sedang memeriksa sepasang tangannya sendiri. Lama ia memeriksa tangannya, barulah menutupi matanya dan berkata sambil menghela nafas. Sepasang tangan yang baik-baik tidak digunakan untuk menyulam, sebaliknya digunakan untuk membunuh orang, benar-benar sangat sayang, dengan mendadak suara jeritan itu berhenti semua, seolah-olah dalam waktu sekejap metu berhenti dengan berbareng, Hang Sienyimar mengerutkan alisnya, memanggil dengan suara perlahan. Hoapeng di luar tidak ada suara, hanya suara angin yang meniup daun-daun di atas pohon hingga memperdengarkan suara bekersekan. Lama telah berlalu, baru terdengar suara golok masuk ke dalam sarungnya. Bibir Hang Sienyimar tersungging senyuman, katanya pula, Aku tahu kau yang datang. Kecuali kau, siapa lagi yang dapat membunuh tujuh-delapan orang itu dalam waktu sekejap mata? Siapa lagi yang bisa menggunakan golok demikian cepat di luar masih tetap tidak terdengar suara orang menjawab. Hang Sienyio berkata lagi, Aku tahu kau yang membunuh mereka, disebabkan supaya mereka tidak terlalu lama menderita, aku tidak tahu sejak kapan hatimu berubah demikian lemah. Sesaat kemudian dari luar baru terdengar suara orang berkata perlahan, Hang Sienyimakah yang ada di dalam syukur kau masih mengenali suaraku, ternyata kau masih belum melupa padaku, menjawab Hang Sienyio sambil tertawa. Kecuali Hang Sienyio, di dalam dunia ini masih ada siapa lagi di waktu mandi juga membawa-bawa senjata rahasia, Hang Sienyio berkata Hoapeng. Hang Sienyio mau tertawa terkekeh-kekeh, kemudian berkata, Kiranya kau juga sedang mengintip aku yang sedang mandi, ya? Kalau tidak, dari mana kau bisa tahu kalau aku sedang mandi Hoapeng? Seolah-olah tidak mendengar ucapannya. Hang Sienyio berkata, Kalau kau sudah melihat, mengapa kau tidak mau masuk terang-terangan saja kau pergi meninggalkan daerah ini 6-7 tahun lamanya, bukankah kau sudah merasa aman? Mengapa sekarang kau kembali lagi sebab aku memikirkan kau? Hoapeng kembali bungkam. Apakah kau tidak percaya kalau aku memikirkan kau? Jikalau aku tidak memikirkan kau, mengapa aku sampai datang kemari ini untuk mencarimu Hoapeng kembali bungkam, hanya terdengar suara lahan napasnya? Mengapa kau terus-menerus menghelai napas? Apakah kau kira aku datang mencarimu itu artinya mesti aku membawa urusan tidak baik? Seorang sudah menjadi jaya, kawan lamanya juga tidak ingin melihat lagi pakailah pakaianmu, sebentar aku tengok kau aku sudah berpakaian, masuklah orang yang dipanggil Hoapeng tadi akhirnya kini sudah berada di ambang pintu. Wajahnya yang memang banyak guratan, ketika melihat Hang Siangimar masih duduk di dalam bak mandinya dalam keadaan telanjang bulat, wajahnya dengan mendadak seperti bertambah banyak guratannya. Hoa Siangimar tertawa terkekeh-kekeh kemudian berkata, ada orang sengaja mengintip aku mandi, maka aku lalu membunuhnya, sedang kau yang tidak ingin melihat, sebaliknya aku membiarkan kau menyaksikannya Hoapeng sebetulnya perperawakan pendek, tetapi siapapun semua tidak ada yang menganggap ia seorang pendek, sebab ia bertubuh kekar dan ototnya tampak sangat kuat, tampaknya bertenaga besar. Waktu itu ia mengenakan mantel panjang warna hitam, namun di atas punggungnya masih tampak gagang goloknya yang diselubungi dengan kain warna merah. Hoapeng bisa menjadi kepala semua berandal di daerah Koan Tiong, justru disebabkan goloknya itu. Ku dengar kabar beberapa tahun berselang kau telah membunuh mati Kao Ahui, si jago pedang di daerah Tai Goan, apakah itu benar bertanya Hang Sieniu? Ia menjawab Hoapeng. Kabarnya sepasang golok gunung Tai Hang San Dua Saudara Teng juga kalah di bawah golokmu. Itu juga betul ia jawab Hoapeng. Orang si Hoa ini bukan saja tidak berani memandang Hang Sieniu, bahkan bicara pun tidak suka banyak. Kao Ahui dan dua saudara Teng semua adalah orang-orang terkuat dalam merimba persilatan, kau ternyata bisa membunuh mereka, suatu bukti bahwa ilmu golokmu sudah semakin cepat lagi berkata Hang Sieniu sambil tertawa. Kali ini sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Hoapeng. Hang Sieniu mau berkata lagi, aku kemari, sebabnya ialah hendak melihat ilmu golokmu yang cepat. Wajah Hoapeng mendadak berubah, katanya dengan suara berat. Benarkah kau hendak melihat kau tidak usah panik, aku bukan mencari kau untuk bertanding, sebab aku tidak suka mati di bawah golokmu, juga tidak tega membunuh kau berkata Hang Sieniu sambil tersenyum. Perubahan wajah Hoapeng tadi lama sekali baru pulih seperti biasa, lalu katanya dengan ada suara dingin, kalau begitu, kau tak usah melihat lagi sajalah mengapa sebab golokku ini hanya dapat digunakan untuk membunuh orang, sama sekali bukan buat ditonton sepasang biji matah Hang Sieniu yang jelita tampak berputaran, katanya sambil tertawa, tetapi bagaimana kalau aku justru hendak melihatnya? Hoapeng yang sejak tadi hanya dia saja, tiba-tiba berkata, baik, kau lihatlah jelit satu sampai tiga. Tangan Hoapeng, anak berandalan, ucapan Hoapeng itu meskipun sangat perlahan, tetapi seluruh ucapannya hanya itu saja, bagi orang lain siapa saja, kalau mengucapkan perkataan yang demikian singkat, kiranya tidak perlu menggunakan waktu demikian lama, akan tetapi setelah kata-kata yang diucapkan sangat lambat itu selesai, goloknya sudah keluar dari sarungnya dan kemudian dimasukkan lagi. Orang hanya melihat berkelebatnya sinar golok, sebuah bangku yang berada di ambang pintu di depan sana tahu-tahu sudah terbelah menjadi dua potong. Kecepatan Hoapeng main golok benar saja sangat mengejutkan dan mengagumkan sekali. Tetapi Hang Sianilu yang menyaksikan itu sebaliknya malah jadi tertawa cekakakan, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala, yang kuingin saksikan ialah ilmu golokmu untuk membunuh orang, bukan untuk membelah tangku. Di hadapan kawan lama, kau masih mau menyimpan rahasia-menyimpan rahasia ya, ilmu golokmu meskipun menggunakan tangan kiri dan kanan, bahkan bisa menggunakan kedua-duanya dalam waktu berbareng. Tetapi dalam kalangan Kang O siapakah yang tidak tahu bahwa kalau kau bertempur melawan musuh kau selalu menggunakan tangan kiri? Golok yang kau gunakan dengan tangan kiri, sedikitnya lebih cepat dari tangan kananmu berlipat ganda. Bukankah begitu aja Hoapeng kembali berubah? Ia berdiam lama, kemudian baru berkata dengan suara berat, apakah kau mesti hendak menyaksikan ilmu golok tangan kiri ku? Tentu Hoapeng menghela nafas, kemudian berkata, baik, kau lihatlah dengan mendadak ia membuka kerudung mantelnya yang hitam. Hang Sianilu waktu itu sedang tertawa. Tetapi pada saat mantel Hoapeng terbuka suara tertawanya itu mendadak berhenti. Ia tidak bisa tertawa lagi. Golok sakti tangan kiri terkenal di kalangan Kang O dan orang yang mempergunakan golok itu sampai mendapat nama julukan golok tercepat dalam daerah Tionggoan seperti Hoapeng ini, tapi siapa tahu sebelah tangan kirinya sebatas bahu ternyata telah dipotong orang. Lama kedua orang itu tidak bisa berkata apa-apa, Hang Sianilu lalu menarik nafas panjang, baru berkata, ini, ini apakah terkutung oleh tangan orang? Ia jawab Hoapeng singkat. Lawanmu itu menggunakan pedang ataukah kampak, menggunakan golok-golok? Siapa lagi orang yang dapat menggunakan golok lebih cepat daripadamu? Hanya satu orang jawab Hoapeng sambil memejamkan mata. Sikapnya itu meskupun sedih, tetapi rupanya ia penasaran, jelas terhadap ilmu golok orang yang mengutungi lengannya, ia sudah merasa tunduk. Ia merasa bahwa terkutung lengannya di bawah ilmu golok orang itu, sedikit pun tidak harus sampai disesalkan terlalu. Hang Sianimau agak heran, lalu bertanya kepadanya, siapakah orang itu Hoapeng dengan pandangan metu ditujukan ke tempat jauh menjawab sepatah demi sepatah, Siaw Capitlong Siaw Capitlong ketika nama itu tercetus dari mulut Hoapeng, di wajah Hang Sianimau segera terjadi semacam perubahan yang sangat aneh. Ia sendiri juga tidak dapat mengatakan itu entah perasaan marah, girang ataukah duka. Sementara itu Hoapeng sudah berkata seperti menggumam sendiri, Siaw Capitlong, kau seharusnya kenal padanya Hang Sianimau menganggukan kepala lambat, katanya, benar. Aku kenal dia, sudah tentu aku kenal dia. Pandangan metu Hoapeng kini beralih ke wajah Hang Sianimau, katanya, kau ingin mencari dia atau tidak Hang Sianimau mendadak mendelikan matanya, katanya dengan suara keras, siapa kata aku hendak mencari dia? Menaga apa aku harus mencari dia Hoapeng menghela nafas, kemudian berkata, cepat atau lambat kau nanti kau akan mencari dia kentutmu, kata Hang Sianimau marah. Sebetulnya itu juga tidak perlu membohongi kau, aku sudah lama tahu bahwa kali ini kau datang kembali ialah lantaran hendak melakukan suatu pekerjaan, siapa kata bertanya Hang Sianimau sambil mendelikan matanya. Meskipun aku tidak tahu, urusan apa yang kau hendak lakukan, tetapi setidak-tidaknya aku tahu bahwa urusan itu pastilah urusan besar, kau karena takut dengan tenaga sendiri tidak cukup, maka kau hendak mencari pembantu, dengan hati pilu Hoapeng tertawa, kemudian berkata lagi, oleh karena itu maka barulah kau bisa datang mencari aku, namun sayang sekali kau ternyata sudah salah alamat, taruhlah bahwa dugaanmu itu sama sekali tidak salah, tapi aku toh masih boleh pergi mencari orang lain mengapa mesti mencari si Yau Capetlong. Apakah orang-orang kuat dan pandai dalam rimba persilatan ini sudah mati semua akan tetapi kecuali dia, siapa lagi yang masih bisa membantu kau dengan keadaan masih telanjang bulat Hang Sianimau lompat keluar dari bak mandinya, katanya dengan suara keras, siapa kata tidak ada, aku sekarang justru hendak mencari seorang yang akan segera ku perlihatkan padamu Hoapeng buru-buru memejamkan matanya, katanya lambat-lambat, kau hendak mencari siapa? Apakah si Tabib terbang yang kau maksudkan benar? Aku justru sedang hendak mencari dia, Mata Hang Sianimau kini memancarkan sinar terang, katanya pula, si Tabib terbang itu, dalam hal mana yang tidak sebanding dengan si Yau Capetlong. Bukan saja kepandaya ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi, dan ilmu jari tangannya yang hebat, sepuluh si Yau Capetlong barangkali juga tidak dapat dibandingkan dengannya menurut cerita orang-orang dunia Kang O, si Tabib terbang yang bernama Kong Sun Leng itu, hanya dengan menggunakan kekuatan tenaga satu jari tangannya, dapat menahan larinya kuda. Ilmunya meringankan tubuhnya boleh dikata menjagoi dalam merimba persilatan, ditambah lagi dengan ilmunya obat-obatan dan Tabibnya yang luar biasa, maka dalam merimba persilatan banyak orang menjunjung tinggi padanya. Si Tabib terbang Kong Sun Leng ini kediamannya juga sangat ganjil. Kediamannya itu ialah merupakan sebuah kuburan yang dibuat dari batu marmer, tempat tidurnya juga merupakan sebuah peti mati. Ia anggap dengan care begini paling mudah, mati atau hidup tidak perlu menukar tempat lagi. Dalam rumahnya di dalam kuburan itu tidak ada barang lain, hanya seorang anak yang menjaga pintu, anak kecil itu juga sangat aneh bentuknya, Ketika Hang Sieng mau tiba di kediamannya, ia mengajukan pertanyaan kepada anak penjaga itu, Kong Sun Sien Seng adakah di dalam atau tidak? Karena tidak mendapat jawaban, ia terpaksa bertanya lagi, Kong Sun Sien Seng pergi kemana namun ia masih tetap tidak mendapat jawaban, maka ia lalu bertanya lagi, Kong Sun Sien Seng hari ini pulang atau tidak? Kapan ia pulang? Ditanya hingga tiga-empat kali, anak itu barulah menjawab dengan singkat, tidak ada Hang Sieng yang sangat mendongkol sekali, hingga ia ingin sekali menamparnya barang dua kali saja. Sebetulnya ia juga tahu bahwa sitap terbang kalau keluar pintu hanya mempunyai satu tugas saja, ialah memeriksa orang sakit. Ada tabib terbang itu meskupun sangat aneh, tetapi hatinya baik. Ia juga tahu sebab tabib terbang di waktu malam tidak mungkin tidur di lain tempat, ia sudah pasti akan tidur di dalam peti matinya. Maka itu sekalipun tidurnya itu tidak akan mendusin lagi, juga tidak perlu repot-repot pindah ke lain tempat. Hang Sieng yu sebetulnya boleh duduk menunggu hingga tabib itu pulang, tetapi seorang seperti Hang Sieng yu yang suka bergerak ini duduk di daerah perkuburan, apalagi duduk di atas peti mati sebetulnya sangat tidak menyenangkan baginya. Maka itu, ia lebih suka duduk menunggu di tepi jalan. Hari perlahan-lahan mulai gelap, Aingin meniup sudah mengandung rasa dingin. Tempat Hang Sieng yu duduk menunggu ialah di atas sebuah bukit kecil, ia mencari ke suatu tempat yang lebih enak untuk merebahkan diri, dengan match memandang jauh ke atas angkasa, menantikan munculnya bintang yang pertama. Sedikit sekali jumlahnya orang yang dapat melihat bagaimana bintang pertama itu muncul di atas angkasa. Demikianlah orangnya dan sifatnya Hang Sieng yu, tidak peduli di dalam keadaan bagaimana pun, ia selalu dapat mencari pekerjaan yang menyenangkan baginya, sedikit pun tidak mau menyianyakan hidupnya. Dalam dunia ini ada berapa orang yang mengerti dan dapat menikmati penghidupan malam telah larut, bintang-bintang di langit pada bermunculan. Dalam cuaca yang gelap itu akhirnya terdengar suara langkah kaki yang berat, segera nampak oleh Hang Sieng yu, dua orang memikul sebuah tandu kecil berjalan melalui jalanan pegunungan, di atas tandu duduk seorang tua kurus kering berpakaian jubah kain kasar yang berwarna hijau. Sikap orang tua itu sangat tenang, tampaknya letih sekali, ia memejamkan mata mungkin untuk menghilangkan letihnya. Dua orang laki-laki yang memikul tandu itu tampaknya letih sekali, napasnya memburu seperti napas kerbau sehabis membajak. Ketika berjalan di hadapan bukit kecil di mana di atasnya rebah Hang Sieng yu, tukang tandu yang ada di depan berpaling dan berkata kepada kawannya, di depan merupakan suatu jalanan gunung yang amat panjang, mari kita berhenti sebentar di sini, baru mendaki gunung kawannya yang berada di belakang lalu menyahut, dua hari ini semangatku menurun nanti kalau kita mendaki gunung, kita tukar tempat saja memang kalau mengusung tandu, orang yang memikul di belakang sudah tentu menggunakan tenaga lebih banyak. Seng kawan yang ada di depan berkata sambil memaki dan tertawa, enak saja kau, kembali mau enaknya sendiri, apakah tadi malam kembali kau main pacar-pacaran dengan pacarmu kuliah cepat atau lambat satu hari kelap nanti kau mampus di atas perutnya. Dua tukang tandu itu berkata-kata dan tertawa-tawa, sedang langkah kaki mereka sudah mulai lambat, sedang orang tua yang di atas tandu itu juga tahu entah benar-benar tidur, entah tidak atau pura-pura tidur untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Namun demikan matanya itu sama sekali belum pernah dibuka. Tiba di depan tanah pegunungan, tukang tandu itu berhenti, dan perlahan-lahan meletakkan tandunya. Dengan mendadak, dua orang itu dalam waktu bersamaan dari tiang tandu masing-masing menghunus dua bilah pedang yang panjang dan kecil, dua bilah pedang menikam ke depan ulu hati siorang tua, sedang dua bilah pedang yang lain menikam belakang punggung orang tua itu. Kaki si tabib terbang orang itu adalah si tabib terbang Kongsun Leng. Sedang dua tukang tandu tadi sungguh tidak disangka-sangka ternyata adalah orang-orang rimba persilatana yang berkepandayan tinggi namun tidak ditunjukkan, cepatnya mereka bergerak, benar-benar sangat mengagumkan. Empat bilah pedang itu bergerak dengan berbareng, menikam dari depan belakang, atas dan bawah, dalam waktu sekejap mati saja, sudah menutup semua jalan mundur si tabib terbang, biar bagaimana hendak mengelak, di tubuhnya pasti tidak terhindar dari dua buah lubang. Hang Siang Imar meskipun merupakan seorang kangung kawakan tapi tidak menduga akan terjadinya hal demikian, ia ingin memburu dan coba mencegah juga sudah tidak keburu lagi, ia mengira kali ini si tabib terbang barangkali akan mati di tangan mereka. Siapa sangka pada saat yang sangat berbahaya itu tubuh si tabib terbang mendadak di miringkan, dua bilah pedang telah lewat di samping tubuhnya, dua bilah yang lain baru mengenakan bajunya, tetapi sudah berhasil dijepit oleh dua jari tangan kiri dan dua jari tangan kanan, jari tangan itu bagaikan tangan besi yang menjepit sangat kuat. Dua tukang tandu itu mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya juga tidak dapat bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, terdengar suara tak dua kali, dua bilah pedang tajam tadi sudah dipatahkan oleh jari tangan si tabib terbang. Dua tukang tandu itu dalam keadaan terkejut, lalu lompat mundur dan jumpalitan sejauh dua tombak. Si tabib terbang masih memejamkan metel, tapi kedua matanya menyambit keluar, dua potong ujung pedang yang tergenggam di tangannya melesat dan berubah menjadi dua benda berkeredipan. Kemudian dia disusul oleh dua kali suara jeritan ngeri. Darah segar munkrat keluar dari tenggorokan dua tukan tandu tadi, meskipun dua orang itu sudah mati, namun gerak melesatnya mereka masih tetap hingga darah merah berceceran di tanah. Ketika suara jeritan itu berhenti, suasana kembali berubah menjadi sunyi senyap seperti semula belum ada kejadian itu. Dalam suasana sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan nyaring. Siapa bertanya si tabib terbang dengan suara bengis. Sepasang matanya selalu terbuka lebar-lebar, memancarkan sinarnya yang tajam, ditujukan ke tempat di mana Hang Siang Yiu sedang tempatkan diri, ia segera menampak wajah Hang Siang Yiu yang sedang memandangnya dengan berseri-seri. Si tabib terbang mengerutkan alisnya, katanya, Oh, kiranya kau sudah banyak tahun kita tidak ketemu, tak disangka Kongsun Sian Seng masih tetap gagah dan lincah seperti dahulu kala, tampaknya kepandaya ilmu-mu semakin banyak maju lagi berkata Hang Siang Yiu sambil tersenyum. Sepasang alis si tabib terbang semakin dikerutkan, katanya, Sian Yiu, kau demikian merendahkan diri terhadap aku si tua bangka, apakah kedatanganmu ada maksud Hang Siang Yiu menghela nafas, katanya menggumam, jikalau aku berlaku baik kepada orang, orang mengatakan aku datang hendak minta pertolongan, jikalau berlaku tidak baik terhadap orang, orang mengatakan aku tidak sopan. Ayyih! Zaman ini benar-benar tidak mudah menjadi orang si tabib terbang mendengarkan dengan tenang di wajahnya tidak menunjukkan sikap apa-apa. Sebetulnya aku hanya kebetulan lewat di tempat ini, tiba-tiba aku ingat dan ingin menengok kau, bagaimana juga, kita toh masih terhitung kawan-kawan lama berkata Hang Siang Yiu. Si tabib terbang masih tetap mendengarkan dengan tenang, tidak ada reaksi sedikit pun juga. Hang Siang Yiu mengawasi padanya sejenak, lalu menepok-nepok pakaiannya sendiri dan berkata, kau lihat, aku toh tidak sakit, tidak terluka, untuk apa aku harus minta pertolonganmu. Sekarang bukankah kau sudah melihat aku? Ya. Baik sampai ketemu lagi. Hang Siang Yiu mengedip-ngedipkan matanya, dengan tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh, dan berkata, benar saja kau ini seperti rasa tua, siapapun tidak dapat menipumu. Kini si tabib terbang barulah tunjukkan tertawanya, kemudian berkata, ketemu siluman perempuan seperti kau ini, aku juga terpaksa menjadi rasa tua. Sepasang macah Hang Siang Yiu berputaran, lalu berkata sambil menunjuk jenazah dua orang tadi yang ada di tanah. Tahukah kau siapa dua orang ini? Apa sebab ia hendak-hendak membunuh kau? Aku si tua bangka seumur hidupku malang melintang di dunia Kang Ou, membunuh orang tak terhitung jumlahnya, kalau ada orang membunuh aku, itu juga merupakan satu hal yang wajar, perlu apa aku harus mencari keterangan asal-usul mereka, menjawab si tabib terbang hambar. Aku sudah tahu bahwa kau tidak takut mati jikalau kau dibunuh oleh seorang tingkatan muda. Secara tidak terang, bukannya itu sangat mengecewakan? Apakah kau kau tidak takut namamu yang sudah kesohor itu akan hancur lebur? Sepasang biji mati si tabib terbang tampak bergerak-gerak menatap wajah Hang Siang Yiu lama sekali, dan lalu berkata dengan suara berat. Kau sebetulnya hendak suruh aku berbuat bagaimana? Hang Siang Yiu dengan sikap tenang dan sambil berpeluk tangan berkata, jikalau kau mau membantu aku, aku nanti akan membantumu mencari keterangan tentang musuh-musuhmu. Kau harus tahu mencari keterangan itu adalah keahlianku. Si tabib terbang menghela nafas, katanya sambil tertawa getir, aku memang sudah lama tahu, kau mencariku tidak mungkin ada urusan baik. Tetapi kali ini benar-benar mengenai soal yang sangat baik, berkata Hang Siang Yiu sungguh-sungguh. Ia berjongkok di hadapan tandu si tabib terbang, katanya pula, bukan saja mengenai urusan baik, tetapi juga urusan besar, setelah urusan ini berhasil, kau dan aku semuanya akan mendapat kebaikan semua. Si tabib terbang berdiam agak lama, di wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum getir, katanya lambat-lambat, sudah tentu dikutung orang, jawabnya si tabib terbang sambil tertawa getir. Siapakah yang berbuat demikian kejam? bertanya Hang Siang Yiu. Aku sebetulnya juga suka membantu tenaga kepadamu, tetapi sayang kedatanganmu sudah agak terlambat. Sudah terlambat? Kenapa? bertanya Hang Siang Yiu sambil mengerutkan alisnya. Si tabib terbang tidak menjawab, sebaliknya ia membuka selimut yang menutupi bagian kakinya, Hang Siang Yiu saat itu seperti dengan mendadak di guyur air dingin, sekujur tubuhnya menjadi kaku. Ternyata sepasang kaki si tabib terbang sudah dipotong orang sebatas lulut. Kepandayan ilmu meringankan tubuh si tabib terbang itu sudah terlalu tinggi sekali, itulah yang mendapat dia julukan tabib terbang. Kalau ilmunya yang dinamakan burung wale terbang di atas air ia keluarkan, benar-benar ia dapat menyambar burung terbang dengan tangannya, tetapi sekarang sepasang kakinya sudah dikutungi oleh orang. Hang Siang Yiu benar-benar lebih terkejut daripada menyaksikan tanga hoapeng yang sudah terkutung juga oleh orang, maka ia lalu bertanya dengan sepasang metu yang membelalak, apa artinya ini siau capet long menjawab si tabib terbang, sepatah demi sepatah. Hang Siang Yiu mendengar disebutnya nama itu napasnya serasa berhenti, lama sekali ia dalam keadaan begitu, lalu dengan mendadak ia lompat bangun dan berkata sambil membanting kaki. Aku tidak memikirkan dia, mengapa kalian hendak menyebut dia. Kau seharusnya pergi mencari dia, hanya asal ia membantumu, urusan yang bagaimanapun besarnya tak usah takut tak akan berhasil, berkata si tabib terbang. Dan kau apakah kau tidak ingin mencari dia untuk membalas dendam, bertanya Hang Siang Yiu. Si tabib terbang menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, meskipun ia menganiaya aku, tetapi aku tidak sesalkan dia. Kenapa titik? Si tabib terbang memejamkan sepasang matanya, tidak menjawab lagi. Lama Hang Siang Yiu mau berdiam, baru terdengar suara lahan napasnya yang panjang katanya, baik, kalau kau masih tidak mau membuka mulut juga, aku nanti akan ajak kau pulang saja. Tak usah. Mana boleh kau kata tak usah? Dengan keadaanmu seperti ini, dapat kau turun gunung titik. Laki-laki perempuan ada batasnya, aku tidak berani minta pertolonganmu, Siang Yiu silahkan kau lanjutkan perjalananmu. Apa laki-laki dan perempuan ada batasnya? Aku selamanya juga tidak anggap aku sebagai orang perempuan, aku selamanya tidak perdulikan hal-hal semacam itu, berkata Hang Siang Yiu sambil mendelikan matanya. Ia juga tidak peduli si tabit terbang itu mau tidak, sudah memondong dia dari tempat duduk di atas tandunya. Terhadap perempuan seperti Hang Siang Yiu, si tabit terbang hanya bisa tertawa getir, tidak bisa berbuat apa-apa. Malam semakin larut, tanah kuburan itu tampaknya semakin menyeramkan, di kuburan di mana si tabit terbang berdiam, meskipun terdapat sinar lampu tetapi tampaknya seperti kelap-kelipnya api setan. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapakah suka berdiam diri di tempat semacam ini, bertanya Hang Siang Yiu. Bertetangga dengan setan ada kalanya lebih aman daripada berkawan dengan manusia, menjawab si tabit terbang. Itu memang benar, setan setidak-tidaknya tidak bisa mengutungi kedua kakimu, menjawab Hang Siang Yiu dingin. Sepatu pembunuh dalam kuburan itu meskipun ada pelita, tetapi tidak ada orangnya, kacung yang adatnya aneh luar biasa, yang oleh si tabit terbang ditugaskan menjaga pintu, kini juga entah ke mana perginya. Yang paling mengherankan ialah, peti mati tempat tidur si tabit terbang itu juga. Tidak tertampak lagi. Apakah di tempat semacam itu juga ada pencuri yang datang menganggu? Hang Siang Yiu yang menyaksikan itu semua tertawa sendiri, pencuri ini juga lucu sekali, ia apapun tidak mengambil, hanya mencuri peti mati, sekalipun dia sedang kematian, juga tidak perlu datang kemari, ia tidak menghabiskan ucapannya itu, sebab dengan tiba-tiba ia menampak tubuh si tabit terbang sedang gemetaran, dan ketika ia memperhatikan mukanya, juga sedang mengucurkan keringat dingin. Hang Siang Yiu segera merasakan bahwa urusan ini agak tidak beres, maka lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya, peti matimu apakah ada rahasianya apa-apa? Si tabit terbang menganggukan kepala. Ku kira kau tidak mungkin seorang pengumpul harta, sudah tentu tidak mungkin kau menyimpan harta bendamu yang berupa uang atau barang permata yang disimpan dalam peti matimu, kalau begitu, matanya mendadak membelalak dan berkata lagi, aku tahu kau tentunya mengira bahwa dalam dunia ini tidak akan ada orang yang berani peti matimu, maka kau menyimpan kitab ilmu tabit dan pelajaran ilmu silatmu di dalam peti mati, supaya kalau kau mati bisa ikut dikubur bersama-samamu. Si tabit terbang kembali menganggukan kepala, ia agaknya tidak mau mengatakan lagi. Hang Siang Yiu menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti, kalian orang-orang ini mengapa selalu egoistis, mengapa tidak mau menurunkan pelajaran sendiri, belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara orang menghela nafas kacung penjaga pintu yang aneh itu sudah kembali berdiri di ambang pintu. Akan tetapi sekujur tubuhnya sudah penuh darah, lengan tangan kanannya juga terkutung, sepasang matanya memandang si tabit terbang seperti sudah tidak bercahaya, dengan suara serak dan terputus-putus ia mengucapkan nama seseorang, Siow Capetlong. Setelah mengucapkan perkataan itu, orangnya rubuh ke kiri, sedang tangannya masih memegang sebuah sepatu, ia menggenggam demikian eratnya, sehingga mati pun belum mau melepaskan. Siow Capetlong, kembali nama Siow Capetlong disebut oleh kacung tadi. Hang Siang Imar menjejakan kakinya, katanya dengan suara gemas, tak disangka dia, dia telah berubah menjadi orang demikian. Aku selamanya juga tidak menduga ia bisa melakukan perbuatan demikian. Ini tidak mungkin perbuatannya, berkata si tabit terbang. Pandangan maca Hang Siang Imar kini ditujukan kepada sepatu itu. Sepatu itu terbuat dari kulit sapi. Buatannya sangat indah dan halus, tetapi juga tidak sembarang orang yang dapat memakai sepatu semacam itu, biasanya hanya orang-orang sopan saja yang mengenakannya. Sedangkan pendekar-pendekar rimba persilatan yang mengenakan sepatu semacam itu jumlahnya juga tidak banyak. Hang Siang Imar menghela nafas panjang katanya, dia sebetulnya tidak pernah memakai sepatu semacam ini, tetapi setan yang tahu dia sekarang sudah berubah bagaimana macamnya. Siow Capit Long selamanya tidak bisa berubah, kata si tabit terbang. Waktu itu meskipun Hang Siang Imar sedang cemberut mukanya, tetapi di bibirnya masih tersungging senyuman, katanya, ini benar dua suatu kejadian yang sangat aneh, ia telah mengutungi kedua kakimu, mengapakah sebaliknya malah masih membela padanya dengan mengucapkan perkataan baik begitu dia datang mencari aku dengan kera yang sopan dan seperti laki dua jantan, ia melukai aku secara jantan, aku tahu dia juga seorang jantan, tidak mungkin melakukan perbuatan serendah ini, berkata si tabit terbang. Hang Siang Imar menghela nafas, baru berkata, kalau demikian halnya, kau seolah-olah lebih mengerti padanya daripada aku. Akan tetapi, bocah ini sewaktu hendak menghembuskan nafasnya yang penghabisan, mengapa menyebutkan namanya bocah ini tidak mengenal siapa Siow Capit Long, tetapi sebaliknya kau mengenal dia, jikalau kau dapat mengejar pembunuh itu kau nanti akan tahu siapa adanya, dia, bulat balik toh kau masih ingin minta aku pergi mengejar bangsat itu, si Tabit terbang menundukkan kepala dengan sikap duka mengawasi ke arah pahanya yang tidak mempunyai sambungan lagi ke bawah. Di wajah Hang Siang Imar menunjukkan sikap simpatik, katanya, baik aku nanti akan pergi mengejar hanya semata metu untukmu, tetapi dapat menyanda atau tidak, aku sekarang tidak berani memastikan, kau tentunya tahu bahwa ilmu meringankan tubuhku tidak seberapa hebat, bukan orang itu mengusung peti mati, pasti tidak bisa berjalan cepat, kalau tidak bocah ini juga tidak sampai mati. Bocah itu tentunya sudah dapat mengejar dan menyanda orang itu bahkan sudah berhasil memeluk kakinya, Hang Siang Imar berkata sambil menggigit bibir, apa sebab dia mau mengaku bernama Siang Capet Long? Apa sebab ia telah membunuh bocah ini? Jikalau tidak demikian sekalipun dia telah mencuri 800 perti mati, aku juga tidak akan pergi mengejar, malam gelap keadaan dan suasana di tanah pegunungan seperti sunyi angin meniup kencang. Hang Siang Imar selamanya tidak suka menggunakan ilmu lari pesatnya sambil melawan angin kencang, sebab ia takut angin meniup di mukanya bisa-bisa membuat kulitnya jadi keriputan. Tetapi sekarang dia malah berlari sedemikian pesat sambil melawan angin kencang ini, bukanlah disebabkan ia hendak atau ingin cepat dua dapat menyandak pembunuh dari kacung si tabib terbang melainkan hendak menggunakan angin dingin dan kencang itu untuk menghapuskan bayangan orang di dalam hatinya. Waktu pertama kali ia bertemu dengan Siang Capet Long, Siang Capet Long masih merupakan seorang pemuda yang baru meningkat dewasa, sewaktu itu Siang Capet Long dalam keadaan setengah telanjang, melawan derasnya air yang mengalir, ia coba menerjang air yang turun dari air terjun. Ia mencoba berkali-kali, tapi entah sudah beberapa kali mengalami kegagalan, sampai satu kali ia sudah hampir berhasil, tetapi kemudian terpukul oleh air yang terjun dengan derasnya sehingga tubuhnya menumbuk sebuah batu, dan darah mengalir dari kepala dan tubuhnya. Namun demikian, luka-luka itu tidak dihiraukannya, bahkan dibalut pun tidak, sambil menggertak gigi ia kembali menerjang air deras itu dah kali ini ternyata berhasil, ia dapat mendaki sampai di puncaknya gunung, berdiri di atas bukit sambil tertawa dan tepuk-tepuk tangan. Sejak saat itu, dalam hati Hang Siang Yil selalu ditempati oleh bayangan Siang Capet Long betapapun kencangnya angin meniup, juga tidak dapat membuyarkan bayangan Siang Capet Long. Hang Siang Yil mengigit bibir, hingga bibirnya dirasakan sakit, ia tidak ingin memikirkan orang itu, tetapi semakin ia tidak ingin memikirkan, bayangan itu semakin keras mengganggunya. Dalam keadaan demikian, dengan tiba-tiba ia tampak bayangan orang sedang bergoyang-goyang tertiup angin. Hang Siang Yil yang sedang terganggu pikirannya, apapun juga tidak melihat, ia lari sambil menundukkan kepala, dengan tiba-tiba seperti berpapasan dengan sebuah muka orang, dan yang aneh muka itu ternyata muka seorang yang melihat ke bawah, dan dagunya menunjuk ke atas, sepasang matanya yang penuh darah hampir melotot keluar, waktu itu sedang mengawasi padanya tidak berkesip, keadaan demikian benar-benar sangat menakutkan. Betapapun besar nyalinya seseorang, kalau sudah menyaksikan muka yang demikian menakutkan, pasti akan terperanjat juga. Hang Siang Yil dalam keadaan terkejut mundur sampai tiga langkah, dan buru-buru angkat kepala. Waktu itu ia baru lihat bahwa orang tadi ternyata digantung sepasang kakinya di atas pohon, sekarang entah dalam keadaan masih hidup ataukah mati. Baru saja Hang Siang Yil hendak menggunakan tangannya untuk merabah lubang hidungnya, sepasang biji mati orang itu sudah bergerak berputaran, sedang dari tenggorokannya mengeluarkan suara gelopakan seperti ingin bicara. Hang Siang Yil melalu menegornya. Apakah kau dibokong orang-orang itu hendak menganggukan kepala juga tidak bisa, hanya kedip-kedipkan matanya dan berkata dengan suara terputus-putus. Berandal, berandal, kau ketemu dengan berandal bertanya pula Hang Siang Yil orang itu kembali mengedip-ngedipkan matanya, orang itu usianya belum tua, kunis dan jenggot di wajahnya habis dicukur, di badannya mengenakan pakaian sangat perlenteh tapi wajahnya menunjukkan ia seorang buas dan jahat. Aku lihat kau sendiri mirip dengan berandal, jikalau aku menolongmu barangkali aku nanti malah kau rampok, berkata Hang Siang Yil sambil tertawa. Sepasang mati orang itu memancarkan sinar buas, namun ia masih berkata sambil tersenyum, asal nona mau menolong aku nanti akan beri hadiah besar padamu, kau sendiri sudah dirampok habis-habisan, barang apa yang akan kau hadiahkan padaku orang itu tidak bisa membuka mulut lagi, sedang keringat dingin di kepalanya sudah mengucur keluar. Hang Siang Yil mau tertawa dan berkata, mengapa dalam pandanganku kau ini tidak mirip dengan orang baik? Tetapi aku juga tidak dapat melihat orang yang mau mati, tidak memberi pertolongan, orang itu tampaknya sangat girang, katanya, terima kasih, terima kasih, aku juga tidak minta kau mengucapkan terima kasih padaku. Asal setelah aku menolong kau, kau jangan pikir bermaksud jahat terhadap diriku, itu saja sudah cukup, orang itu masih tidak hentinya mengucapkan terima kasih, tetapi sepasang biji matanya terus berputaran ditujukan ke dada Hang Siang Yil yang menonjol tinggi. Hang Siang Yil juga tidak marah, sebab ia tahu bahwa kaum laki-laki kebanyakan memang bermata keranjang. Ia segera lompat melesat ke atas pohon, selagi hendak membuka tali yang mengikat sepasang kaki orang itu, dengan tiba-tiba ia melihat bahwa sepasang kaki orang yang diikat di atas pohon itu, yang satu hanya mengenakan kaos kaki, tidak ada sepatunya, bahkan di atas kakinya itu masih terdapat tanda darah. Ketika ia melihat lagi, satu kakinya yang lain hanya mengenakan sebuah sepatu. Sepatu yang terbuat dari kulit sapi itu, sama benar dengan sepatu yang dibawa oleh kacung si tabit terbang. Hang Siang Yil mau tercengang. Ia mendengar orang itu berkata, Nona, sudah berjanji hendak menolongku, mengapa tidak lekas bertindak matcha Hang Siang Yil mau berputaran, tampaknya sedang berpikir, kemudian berkata, Kupikir bolak-balik, masih merasa kurang tepat tindakanku ini, mengapa kurang tepat aku hanya seorang perempuan, melakukan apa-apa tak boleh tidak harus berhati-hati, sekarang ini malam sudah larut, sudah tidak mungkin ada orang berjalan lagi, jikalau aku sehabis menolong kau, lalu kau, nanti timbul hati jahat, bagaimana aku harus berbuat Nona jangan khawatir, aku bukanlah seorang yang jahat. Apalagi, kulihat gerakan Nona tadi naik ke atas pohon tadi, juga bukanlah seorang yang mudah dipermainkan, berkata orang itu sambil tertawa dibuat-buat. Tetapi sebaiknya aku berlaku hati-hati sedikit, sekarang ku perlu menanyakan padamu lebih dulu beberapa soal orang itu jelas sudah merasa tidak sabaran, katanya, kau hendak menanya apa aku belum tahu siapakah namamu, dan dari mana kau datang aku seorang sisiau, aku datang dari utara, dan berandal yang menggantung kau di sini, orangnya bagaimana macamnya dengan terus terang, bagaimana macam orangnya itu sendiri aku sendiri juga tidak melihat, dan tahu-tahu sudah digantung di sini oleh mereka berkata orang itu sambil menghela nafas. Hang Siengimar mengerutkan alisnya, katanya lagi, dan dimanakah kau taruh peti mati yang kau curi itu? Apakah juga sudah dirampok oleh kawanan berandalan itu aja? Orang itu mendadak berubah, namun ia masih pura-pura tertawa dan berkata, peti mati apa ucapan Nona ini? Tapi aku sungguh tidak mengerti semua Hang Siengimar mendadak melompat turun, dan menampar kedua pipi orang itu demikian kerasnya, hingga mukanya kini menjadi bengap gigihnya juga rontok dan darah mengalir keluar dari mulutnya, sehingga orang itu menjadi marah dan bertanya, kau sebetulnya siapa? Apa sebab kau memukul aku Hang Siengimar tertawa hambar? Katanya, aku justru hendak menanya padamu, kau ini sebetulnya siapa? Mengapa kau mencuri peti mati si tabib terbang? Siapa yang menyuruh kau datang kemari? Apa maksudnya kau menggunakan nama siau capit lo orang itu seperti dibacok? Oleh Hang Siengimar, kulit mukanya berkenyit, matanya memancarkan sinar buas, memandang Hang Siengimar, gigihnya berkeretekan. Hang Siengimar berkata lagi dengan suara lebih terang, Kau tidak mau percaya betul tidak? Kalau begitu ku beritahukan padamu aku adalah Hang Siengimar, barang siapa yang sudah terjatuh di dalam tanganku tiada seorang pun yang tidak akan berbicara terus terang. Orang itu kini baru menunjukkan sikapnya terkejut dan ketakutan, dari mulutnya mengeluarkan seruan. Hang Siengimar, Kiranya kau ini adalah Hang Siengimar kalau kau sudah mendengar namaku, seharusnya kau tahu bahwa ucapanku ini tidaklah bohong, orang itu menghela nafas panjang, gumamnya, tidak disangka hari ini aku telah bertemu dengan kasih luman perempuan. Baik, baik, baik. Setelah berkata demikian, dengan mendadak ia mengertek giginya sendiri. Sepajang mata Hang Siengimar terbuka lebar ia masih ingin memegang dagunya tetapi sudah tidak keburu lagi. Kini tampak mata orang itu mendelik, wajahnya sudah menjadi hitam tetapi ujung bibirnya menunjukkan senyum misteri. Biji matanya melotot keluar seolah-olah mengawasi Hang Siengimar katanya dengan suara hampir tidak kedengaran, Apakah kau sekarang masih ada akal minta aku bicara orang itu ternyata lebih suka habiskan jiwanya sendiri dengan menelan obat racun, juga tidak mau menceritakan asal-usul dirinya. Jelas kalau dia pulang dalam keadaan hidup, derita dan siksaan yang akan diterimanya dari orang yang menyuruhnya tentu akan lebih celaka daripada mati. Urusan semacam ini memang bukan tidak ada, Hang Siengimar sendiri juga sudah pernah melihatnya, tetapi obat racun yang bekerja demikian keras, ia masih jarang melihatnya. Hang Siengimar menjejak-jejakan kakinya, katanya sambil tertawa dingin, kau mati juga baik, bagaimanapun juga kau menyebutkan atau tidak, dengan aku tidak ada hubungannya sama sekali, dalam hatinya waktu itu hanya tinggal satu persoalan, siapakah yang menggantung penjahat ini? Dan kemana dibawanya peti mati si Tabib terbang? Suara M-J-A-N-Y-I di tengah malam ketika Hang Siengimar kembali ke kediaman si Tabib terbang, peti matinya ternyata sudah berada di dalam kuburannya lagi. Apakah peti mati itu bisa terbang kembali sendiri? Sudah tentu tidak. Hang Siengimar hampir tidak percaya kepada matanya sendiri, ia lompat maju dan bertanya dengan suara keras, dengan care bagaimana peti mati ini bisa kembali si Tabib terbang yang ditanya hanya tertawa saja. Kemudian baru berkata, sudah tentu ada orang yang mengantarkannya kemari, siapa tertawa si Tabib terbang? Agaknya semakin seri katanya lambat-lambat. Si Awakcapit Long Hang Siengimar kembali menjejak-jejakan kakinya katanya dengan suara gemas, lagi-lagi dia. Kalau begitu orang itu tentunya dia juga yang menggantungnya. Mengapa ia tidak menanyakan asal-lusul orang gitu? Ia tahu ada orang yang tidak mau menceritakan asal-lusul dirinya ditanya pun tidak ada gunanya, berkata si Tabib terbang hambar. Kalau begitu mengapa ia masih meninggalkan orang itu di jalanan dalam keadaan tergantung kedua kakinya? Apakah dia sengaja meninggalkan untuk aku lihat bertanya Hang Siengimar marah? Si Tabib terbang hanya tertawa tidak menjawab. Meca Hang Siengimar menyapu keadaan sekitarnya, kemudian berkata, sekarang di mana dia sudah pergi, kalau ia tahu aku di sini, mengapa ia tidak mau menunggu aku bertanya Hang Siengimar sambil mendelikan matanya. Aku kata kau tidak suka menemui dia, maka ia terpaksa pergi, Hang Siengimar menggigit bibir, katanya sambil tertawa dingin, benar, aku begitu melihat orang gitu lantas merasa sangat mendongkol, ke mana ia pergi kalau kau tidak mau menemui dia, perlu apa kau tanya dia pergi ke mana Hang Siengimar tercengang, mendadak-mendadak mengangkat kakinya dan menendang meja, hingga terbalik, katanya dengan suara keras, kau si raset tua ini, ku harap ia datang lagi untuk mengutungi kedua tanganmu sehabis berkata demikian, orangnya juga sudah lari kabur keluar dari kediaman si Tabib terbang yang berupa kuburan. Si Tabib terbang menghela nafas panjang, mulutnya menggumam sendiri, seorang wanita yang sudah berusia 30 tahun tapi masih seperti kanak dua saja lakunya, ini benar-benar juga merupakan suatu hal yang sangat aneh, arak yang bernama daun bambu hijau, berada dalam cangkir keramik berwarna biru muda, hingga tampaknya seperti sepotong batu giyok yang bening. Bulan Purnama berpanjang di angkasa bagaikan piring perak bunda, rembulan sudah bundar, tapi mana orangnya. Wajah Hang Si Nioh sudah menjadi merah, agaknya sudah sedikit mabok, sinar rembulan menembusi lubang jendela, ia lalu angkat muka, memandang rembulan yang bundar dan terang, hatinya terkejut. Apakah hari ini sudah tanggal 15? Demikian ia bertanya-tanya kepada dirinya. sendiri. Tanggal 15 bulan 7, itu adalah hari ulang tahunnya, selewatnya malam ini, berarti usianya sudah tambah lagi 1 tahun. Usia 34 tahun, bagi seorang wanita merupakan suatu jumlah angka yang sangat menakutkan. Sewaktu ia masih berusia 15-16 tahun, pernah memikirkan bahwa seorang wanita apabila sudah hidup 30 tahun lebih, kalau hidup lagi juga tidak ada artinya, wanita yang sudah berusia 30 tahun lebih, seperti bunga seruni bulan 11 yang sudah layu, hanya menunggu rontoknya saja. Akan tetapi ia sendiri sekarang tanpa disadari sudah berusia 34 tahun, ia mau tidak percaya, namun tentunya tidak bisa lagi tidak percaya. Seng waktu mengapa demikian cepat berlalu? Di satu sudut dinding kamarnya ada sebuah cermin, ia memandang bayangan orang dalam cermin seperti patung, berdiri tanpa bergerak. Bayangan orang dalam cermin itu tampaknya masih demikian muda, bahkan kalau tertawa, di ujung matanya juga tidak terdapat keriput, siapapun tidak percaya bahwa ini adalah seorang perempuan yang sudah berusia 34 tahun. Akan tetapi, sekalipun ia bisa menipu mata orang lain, tetapi yang terang ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ia memutar diri, menuang araknya ke dalam cangkirnya penuh-penuh, sinar rembulan telah membuat bayangannya yang ditanah seperti panjang sekali, dalam hati dengan sekonyong-konyong teringat dua bait syair. Syair itu demikian bunyinya, mengangkat cawan mengajak rembulan minum arak, menghadapi bayangan menjadi tiga orang, dahulu ia selamanya tidak pernah merasakan betapa dalamnya maksud yang terkandung dalam syair itu. Di luar rumah tiba-tiba terdengar suara tangisan anak. Dahulu ia paling benci kepada suara tangisan anak, akan tetapi sekarang betapakah besarnya kerinduannya untuk mendapatkan seorang anak. Ia benar-benar sangat mengharap bisa mendengar suara tangisan dari anaknya sendiri. Sinar rembulan menyinari wajahnya, entah dari mana datangnya air mati di kedua pipinya? Selama beberapa tahun terakhir ini, ia pernah beberapa kali ingin mencari seorang laki-laki sebagai suami, akan tetapi ia tidak bisa. Laki-laki yang dijumpainya sebagian menjemukan bagi dirinya. Demikianlah usia remajanya telah berlalu, lewat beberapa tahun lagi, laki-laki yang dahulu menjemukan itu, barangkali juga tidak mau lagi kepadanya. Aih! Beginilah nasibnya perempuan yang sudah berusia 34 tahun. Di luar pintu kembali terdengar suara tertawa dari seorang laki-laki. Suara tertawa itu demikian kasar dan kerasnya, bahkan siapapun yang mendengarnya dapat segera tahu bahwa orang itu sedang mabuk. Laki-laki ini entah bagaimana macamnya demikian, ia coba bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Laki-laki itu pasti sangat kasar, jorok dan penuh bawa rak. Akan tetapi apabila laki-laki itu masuk ke dalam dan meminang dirinya, mungkin ia bisa menerima. Seorang wanita yang sudah mencapai usia 34, pilihannya terhadap laki-laki tidak bisa sekeras seperti kalau ia memilih pria pujaannya pada usia 20 tahun. Dalam hati Hang Sinyo bertanya-tanya kepada diri sendiri, di ujung bibirnya tersungging senyuman getir. Malam semakin larut, di luar berbagai macam suara semua sudah tidak kedengaran lagi, kembali menjadi sunyi-senyap. Dalam kesunyiannya itu, dari jauh terdengar suara kentongan yang kedengarannya sangat menjemukan, tapi begitulah keadaan dalam desa pada setiap malamnya. Sudah waktunya harus tidur, demikian Hang Sinyo berkata lagi kepada dirinya sendiri. Ia lalu bangkit dari tempat duduknya, baru saja hendak menutup daun jendela, angin malam dengan tiba-tiba meniup masuk membawakan suara nyanyian seseorang, suara nyanyian itu kedengaran memilukan hati dan juga telah dikenal baik olehnya. Sio Capit Long dia ingat, setiap kali bertemu dengan Sio Capit Long, di mulutnya selalu menyanyikan lagu ini sangat perlahan dengan irama yang sama, waktu itu sikapnya bisa berubah demikian mengenaskan. Dalam hati Hang Sinyo merasa terganggu, ia tidak ingin apa-apa lagi, secepat Kilatia sudah mengambil keputusan dan dengan tangan menekan meja, orangnya bagaikan anak panah sudah melesat keluar dari lubang jendela, meluncur ke arah dari mana datangnya suara nyanyian tadi. Jalan raya yang panjang tampak sunyi senyap. Di depan setiap pintu rumah hampir semua ada setumpukan abu kertas yang habis dibakar, sewaktu angin meniup abu itu berterbangan mengikuti arah ke mana angin berhembus dalam keadaan gelap itu juga tidak diketahui ada berapa banyak setan gentayangan yang berebutan abu kertas sembah yang itu. Tanggal 15 bulan 7 menurut kepercayaan bangsa Tionghoa itu adalah saatnya setan-setan pada keluar dan sekarang pintu setan sudah terbuaka lagi, Benarkah di dunia ini ada berbagai jenis setan? Hang Sianyioh mengertek gigi mulutnya menggumam sendiri, Siao Cap Itliong Kau juga seperti setan keluarlah sekarang akan tetapi satu bayangan setan pun tidak ada dan suara nyanyian tadi juga sudah lenyap. Kembali, Hang Sianyioh berkata sendiri dengan suara gemas, Orang ini benar-benar seperti setan. Ia tidak suka melihat aku tapi membiarkan aku mendengar suara nyanyiannya pikiran Hang Sianyioh mendadak berubah kesetian tenaganya seperti sudah lenyap seketika, Adalia pulang minum beberapa cawan arak, mungkin bisa tidur hingga esok hari. Dan besok, mungkin segala duanya sudah berubah semua. Sebabnya seseorang bisa hidup terus, mungkin lantaran selalu ada harapan di hari esok. Siao Pe Ji Ape Jelong ketika Hang Sianyioh melihat sinar lampu dari jendela rumah, Dalam hatinya timbul perasaan hangat yang tidak diketahui apa sebabnya, Ia merasa seolah dua sudah pulang ke rumahnya sendiri. Seseorang pulang ke rumah, lalu menutup pintu, Itu seolah dua seperti sudah meninggalkan segala penderitaan harinya di luar pintu, Mungkin inilah arti utam dari apa yang dinamakan rumah tangga. Tetapi benarkah ini rumah tanggaku ini hanya sebuah kamar dari satu rumah penginapan saja, Demikian Hang Sianyioh berkata kepada dirinya sendiri. Ia menghela nafas panjang, Ia belum pernah tahu kapan baru mempunyai rumah tangga, Huga belum pernah tahu kapan rumah tangganya nanti bakal dibangun. Baru saja ia berjalan ke bawah jendela, Sudah terdengar suara orang di dalam kamarnya. Keluar dari iang keantiga ribu li jauhnya, Selanjutnya pandang siauleng sebagai orang jalanan. Hang Sianyioh Hang Sianyioh, Kupikir kau sudah melupakan diriku demikian suara dari dalam kamarnya itu. Sekujur tubuh Hang Sianyioh mendadak dirasakan panas, Tanpa banyak berpikir lagi lantas lompat melesat masuk ke dalam kamar, Dan berkata dengan suara nyaring, Kau setan ini, Akhirnya kau toh unjuk muka juga secawan arak di atas meja ternyata sudah kosong. Di atas pembaringan nampak rebah terlentang seseorang, Dengan menggunakan bantal menutupi mukanya sendiri. Orang itu menggunakan pakaian berwarna biru, Tetapi sudah mulai agak keputih-putihan. Di pinggangnya terdapat ikat pinggang kain warna biru tua, Di ikat pinggangnya itu tergantung sebilah golok. Golok itu bentuknya lebih pendek dari golok biasa, Sarung golok terbuat dari kulit berwarna hitam, Sudah terlalu lama hingga warnanya tidak begitu terang lagi, Tetapi masih agak baru tampakannya kalau dibandingkan dengan sepasang sepatunya. Kakinya di angka tinggi dua, Di bawah sepatunya terdapat dua lubang. Dengan kakinya Hang Siang Imau menendang sepatu orang itu, Katanya dengan raut muka cemberut. Setan malas dan mesum, Siapa suruh kau tidur di tempat tidurku orang di atas pembaringan itu menghela nafas, Katanya menggumam, Bulan yang lalu aku baru mandi, Orang ini ternyata masih mengatakan aku mesum, Hang Siang Imau tidak tahan rasa gelinya, Hingga ia jadi tertawa lebar, Tetapi secepatnya ia kembali cemberutkan muakanya, Bantal yang tadi digunakan untuk menutup muka orang tadi ditariknya dan dilemparkan jauh. Dua, katanya, Lekas bangun, Supaya aku bisa lihat selama beberapa tahun ini kau sebetulnya sudah berubah jadi bagaimana rupamu bantal sudah dilemparkan, Tapi orang di atas pembaringan itu menggunakan tangannya menutup lagi mukanya. Benarkah kau sudah tidak berani melihat orang bertanya Hang Siang Imau? Orang di atas pembaringan itu cuma merenggangkan selah dua jari tangannya itu tampak sepasang netu yang penuh mengandung ejekan, Katanya sambil tertawa, Seorang perempuan yang sangat galak, Pantas kau tidak laku kawin, Tampaknya selain aku sudah tidak ada orang lain yang berani mengawini kau, Belum habis ucapannya, Hang Siang Imau sudah menampar dengan tangannya. Orang di atas pembaringan itu mengerutkan tubuhnya, Seluruh tubuhnya dengan mendadak pindah dan menempel di dinding tembok, Seperti orang duaan yang dibuat dari kertas berada di dinding, Namun ia tidak bisa jatuh ke bawah. Sepasang matanya yang bersinar tajam masih tetap mengandung maksud mengejek, Orang itu beralis tebal, Hidungnya mancung, Di bawah hidungnya ada tumbuh kumis yang indah. Orang laki itu sebenarnya tidak terhitung golongan orang tampan, Namun sepasang matanya, Bibirnya tersungging senyum mengejek, Benar dua penuh daya penariknya sebagai seorang laki-laki Hang Siang Imau menghela nafas perlahan, Katanya sambil menggelengkan kepala, Siang Capit Long, Kau masih belum berubah, Benar-benar sedikit pun juga tidak berubah, Kau masih tetap seperti seorang bajingan besar, Aku selalu masih mengira kau hendak menikah dengan aku si bajingan besar ini, Tampaknya dugaanku itu telah keliru kata Siang Capit Long sambil tertawa. Wajah Hang Siang Imau menjadi merah, Katanya dengan suara keras, Menikah denganmu, Aku bisa menikah denganmu, Orang dua dalam dunia sudah mati semua, Aku juga bisa menikah denganmu Siang Capit Long menghela nafas panjang, Katanya, Kalau begitu, Aku sudah tidak perlu khawatir lagi tubuhnya merosot dari dinding tembok dan duduk kembali di atas pembaringan, Katanya sambil tertawa. Dengan sejujurnya, Ketika aku mendengar kabar kau mencari aku, Aku sebetulnya benar-benar ada sedikit takut, Aku kini baru berusia 27 tahun, Andai kata aku hendak kawin, Aku juga akan mencari seorang gadis kecil yang baru berusia 16 tahunan, Orang seperti kau yang sudah nenek-nenek, Hang Siang Imau lompat bangun dan berkata dengan marah, Aku seorang nenek-nenek, Berapa tuh aku coba kau katakan, Secepat kilat, Ia sudah menghunuh sebilah pedang pendek dari pinggangnya. Sesaat kemudian, Ia sudah menyerang Siang Capit Long 7-8 kali. Siang Capit Long kembali harus melesat ke dinding tembok, Kemudian melesat ke atas genteng, Lalu seperti cecak raksasa menempel di atas genteng, Katanya sambil menggoyang-goyangkan tangan, Jangan, Jangan kau turun tangan, Aku hanya main-main saja denganmu. Sebetulnya kau sedikit pun belum tampak tuanya, Paling banyak baru 40 tahun usiamu, Hang Siang Imau berusaha hendak cemberutkan mukanya, Namun ia tidak tahan rasa gelinya hingga jadi tertawa lagi, Katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala, Masih untung aku tidak sering-sering melihatmu, Jikalau tidak, Aku benar-benar bisa mati kaku, Orang yang menyanjung-nyanjung kau sudah banyak jumlahnya, Kalau ada seorang yang bisa membuat kau mendongkol hatimu, Bukankah itu merupakan suatu hal yang cukup menyenangkan, Berkata Siang Capit Long sambil tertawa. Sementara itu orangnya sudah melayang turun kembali, Namun sepasang matanya terus ditujukan kepada pedang di tangan Hang Siang Imau. Itu adalah sebilah pedang pendek yang hanya satu kaki saja panjangnya, Ujung pedangnya sangat tipis, Dan memancarkan sinar berkilauan, Pedang semacam ini paling cocok digunakan kaum wanita. Jago pedang wanita Kong Santo Anilu yang terkenal namanya pada zaman kerajaan Tong, Pedang yang digunakan olehnya juga adalah pedang semacam ini. Siang Capit Long mengawasi pedang pendek yang tajam itu, Sedangkan Hang Siang Imau sebaliknya mengawasi terus sepasang mati Siang Capit Long. Tapi sekonyong-konyong ia membalikan tangannya, Dan membabat cangkir arak di atas meja. Terdengar suara nyaring cawan arak keramik berwarna biru muda telah terbelah menjadi dua. Siang Capit Long berseru dengan pujiannya, Pedang bagus sekali, Hang Siang Imau seperti tertawa namun bukan tertawa, Katanya hambar, Pedang ini meskipun tidak bisa digunakan benar-benar untuk memotong besi sebagai tanah, Tetapi masih terhitung boleh juga. Pedang pusakaku ini terlalu disayang oleh Siang Yeo Hau bagaikan benda pusaka yang sangat berharga, Sekalipun untuk diperlihatkan saja kepada orang lain juga ia bisa merasa keberatan. Siang Capit Long mengedip-ngedipkan matanya, Tanyanya sambil tertawa, Tapi, dia akhirnya toh memberikan juga pedang ini padamu. Betul tidak sedikit pun tidak salah menjawab Hang Siang Yeo sambil langkat muka. Jikalau demikian halnya dia ternyata sudah menaksir dirimu apakah dia tidak boleh menaksir aku? Apakah aku benar-benar sudah sedemikian tua Siang Capit Long menghela nafas dan berkata, Orang perempuan bisa menarik perhatian orang seperti Siang Yeo Hau itu, Sesungguhnya tidaklah mudah. Entah ia hendak mengambil kawakan dijadikan gundik yang keberapa kentutmu, Berkata Hang Siang Yeo marah. Pedangnya kembali diangkat, Namun Siang Capit Long cepat-cepat sudah mengkeretkan kupalanya. Hang Siang Yeo marah perlahan-lahan menurunkan kembali pedangnya, Matanya melirik kepada Siang Capit Long seraya berkata, Kalau kau benar-benar pintar seharusnya tahu asal usul pedang ini, Tampaknya pedang ini seperti pedang nagiok, Batu giok biru, yang digunakan oleh murid kepala Kongsun Toan Yosin Beng Lan jawab Siang Capit Long. Hang Siang Yeo marah mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Kau bermata tajam tetapi pedang nagiok ini adalah sebilah pedang betina, Kau sudah memiliki nagiok, Seharusnya ada pedang timpalannya yang bernama Cek Hei Hei, Batu giok warna merah, Baru betul, Kecuali, Kecuali apa Siang Capit Long tertawa dahulu, Kemudian baru berkata, Kecuali Siang Yeo hau berat memberikan dua bilah pedang kepadamu, Jangankan dua bilah pedang ini, Sekalipun aku menghendaki batok kepalanya, Ia juga akan menyerahkan dengan kedua tangannya, Berkata Hang Siang Yeo sambil pendelikan mata, Kalau demikian halnya, Pedang Cek Hei Hei itu di mana sekarang berada, Biar kau membuka mata juga tidak halangan, Sebetulnya aku juga bukan benar-benar ingin melihat, Tetapi kalau aku tidak melihatnya, Kutakut kau kembali akan menjadi marah Siang Capit Long tertawa lagi, Lalu meneruskan, Ingatkah kau pada bulan sepuluh tahun itu? Hawa udara masih panas sekali, Tapi kau mengenakan pakaian dingin datang menengok aku, Meskipun hawa panas sekali dan kau masih bersikap keras mengatakan bahwa kau masuk angin, Hingga mau memakai pakaian yang tebal sedikit, Berkata Siang Capit Long pula sambil tertawa cekikikan, Hang Siang Yeo marah, Katanya, Kentutmu apa kau kira aku hendak menyerahkan barang pusaka kehadapanmu, Ada barang pusaka untuk dipersembahkan, Bagaimanapun juga itu baik sekali, Orang seperti aku ini yang tidak mempunyai barang pusaka untuk dipersembahkan, Terpakasah mempersembahkan barang pusaka apa saja kau benar-benar seperti pusaka hidup, Berkata Hang Siang Yeo sambil tertawa, Sambil berkata demikian dia memutar diri, Dari pinggangnya mengeluarkan sebilah pedang lagi, Disarung pedangnya dihiasi dengan batu giyok warna merah jambu, Siang Capit Long menyambut pedang itu, Katanya sambil tertawa dan menggelengkan kepala, Barang-barang yang dipakai oleh orang perempuan benar saja tidak lepas dari warna merah jambu, Mulutnya berkata demikian, tangannya sudah menghunus pedang pusaka itu, Sebilah pedang keluar dari sarungnya, Sesaat itu dia berdiri tercengang, Ternyata pedang cek hee adalah sebilah pedang kutung, Hang Siang Yeo sebaliknya tidak menunjukkan perubahan sikap, Dengan tenang dia mengawasi padanya, Kemudia bertanya, Kau merasa heran barang tajam demikian rupa bagaimana bisa terkutung-terkutung Malah oleh golok-golok apakah itu? Mengapa demikian tajamnya aku tahu kau begitu dengan ada golok baik, Lalu hatimu lantas tertarik, Tetapi kali ini, Aku justru tidak memberitahukan kepadamu, Juga supaya jangan kau anggap aku menghadiahkan barang pusaka biji matu, Siang Capit Long berputaran terus, Lalu mendadak ia bangkit, Dan berkata, Melihat kau, Aku lantas menjadi lapar, Jalan, aku undang kau makan malam, Golok Cietai Su di ujung jalan raya, Ada sebuah warung bakmi kecil, Kabarnya warung bakmi itu sudah dibuka sejak beberapa puluh tahun berselang, Bahkan tidak peduli hujan angin deras, Tidak peduli tahun baru atau harian sembah yang apa saja, Tukan mie itu belum pernah mengasuh satu hari saja, Oleh karena itu, Maka orang-orang yang suka pesiar di waktu malam, Semua tak usah khawatir akan kelaparan, Disebabkan seandainya benar sampai pulang tak dapat pintu dari istri, Setidak-tidaknya masih bisa makan di warung mie kecil itu sehingga kenyang, Tukang mie seorang sitio benar-benar sudah lanjut usianya, Kumis jenggot dan rambutnya semua sudah berwarna dua, Saat itu sedang duduk di bangkunya, Dan minum mie kuahnya, Sambil menundukkan kepala, Lenteranya yang terbuat dari kertas sudah menjadi berwarna kuning dan kehitam-hitaman, Hal ini mirip sekali dengan wajahnya, Langganan-langganan lama yang datang ke situ, Semua sudah tahu bahwa orang tua itu selamanya tidak pernah menunjukkan sikap apa-apa, Kecuali jika ia sedang minta wang, Juga sedikit sekali mendengar ia mengucapkan kata-kata, Ketika si Yau Capit Long dan Hang Siang Imar tiba di warung kecil itu, Si Yau Capit Long lalu berkata, Mari kita makan mie di sini saja, Hang Siang Imar mengerutkan alisnya, Lalu berkata, Baiklah kau tak usah mengerutkan alis, Mie daging sapi di sini ku tanggungkah selamanya belum pernah makan, Ia lalu mengambil tempat duduk di belakang sebuah meja yang sudah hampir rubuh, Katanya dengan suara keras, Lao Tio, hari ini aku ada membawa tamu agung, Bikinkan mie yang agak baik, Si orang tua si Tio menolah pun tidak, Ia hanya melirik si Yau Capit Long dengan metu yang tidak menunjukkan sikap apa-apa, Seolah-olah mau berkata, Tak perlu kau tergesa-gesa, Tunggu aku habiskan dulu mie kuahku ini, Si Yau Capit Long menggeleng, Gelengkan kepala, Katanya sambil tertawa, Orang tua ini adalah satu makhluk yang aneh, Jangan kita ganggu dia si Yau Capit Long yang namanya menggemparkan rimba persilatan, Tidak berani mengganggu seorang tua penjual mie, Ucapan ini keluar dari mulutnya sendiri, Siapakah yang mau percaya? Maka itu Hang Sianio merasa geli juga mendengkol, Lama mereka menunggu si tukang mie tua si Tio barulah mengeluarkan dua piring sayur sepuci arak diletakkan di atas mejanya yang butut, Setelah itu ia berjalan pergi lagi tanpa menoleh juga, Hang Sianyi mau tidak tahan rasa gelinya, Ia berkata, Kau barangkali masih ada hutang arak padanya Si Yau Capit Long membusungkan dada, Katanya sambil tertawa, Aku sebetulnya masih hutang padanya sering ceng uang, Tetapi kemarin dulu aku sudah lunasi, Hang Sianyi mau memandang padanya lama sekali, Baru menghela nafas perlahan dan berkata, Orang-orang dunia Kang Ong semua mengatakan bahwa Si Yau Capit Long adalah seorang Kang Ong merangkap beranda besar yang turun tangan paling cepat dan padangan mata paling jitu selama 500 tahun ini, Ada siapa yang tahu bahwa Si Yau Capit Long hanya mengundang kawannya makan mie dengan daging sapi, Bahkan ada kemungkinan masih perlu hutang Si Yau Capit Long tertawa besar, Katanya, Ada aku yang tahu, Juga ada kau yang tahu, Apakah itu masih belum cukup? Mari, Minum secawan begitulah orangnya Si Yau Capit Long, Ada orang memaki dia, Ada orang membenci dia, Juga ada orang yang suka dia, Tetapi sedikit sekali orang yang mengerti jiwanya. Ia juga tidak mengharapkan orang bisa mengerti akan dirinya, Selamanya belum pernah memikirkan untuk diri sendiri. Jikalau Anda sebagai Hang Sianyi, Maka Anda suka padanya atau tidak? Hang Sianyi Mar memiliki suatu kelebihan yang paling baik. Kalau orang lain minum banyak bisa menjadi mabok seperti orang sinting, Atau sepasang matanya bisa menjadi lamur, Tapi dia tidak. Semakin banyak dia minum, Sinar matanya sebaliknya semakin terang, Siapapun tidak bisa mengetahui ia sudah mabok atau belum. Sebetulnya ia tidak terlalu kuat minum, Tetapi sedikit sekali orang yang berani bertaruh minum dengannya. Dan sekarang, Sinar matanya demikian terang seperti lampu pijar, Sepasang matanya terus menatap Si Yau Capit Long, Suatu ketika mendadak ia berkata, Kisah tentang golok itu, Apakah kau tidak ingin dengar? Aku sudah tidak ingin dengar lagi menjawab Si Yau Capit Long. Lama juga Hang Si Yau Ngimau mengendalikan perasaannya, Akhirnya ia tidak sabar lagi dan bertanya, Mengapa kau tidak ingin dengar? Sebab jikalau aku bilang mau dengar, Kau bisa lantas tidak mau menceritakan. Sebaliknya jikalau aku kata tidak ingin dengar, Mungkin kau bisa menceritakannya sendiri kepada aku, Belum habis ucapannya, Hang Si Yau sudah tidak dapat menahan rasa geli di hatinya, Hingga ia tertawa besar, Sedang mulutnya memaki-maki, Kau ini benar-benar setan, Orang lain sering mengatakan bahwa aku adalah siluman perempuan, Tetapi aku siluman perempuan ini jikalau bertemu dengan kasetan laki-laki ini juga tidak berdaya sama sekali, Si Yau Capit Long hanya menenggak araknya saja tidak menjawab. Ia tahu bahwa saat itu ia tidak bisa menjawab. Apabila ia menjawab sepatah saja, Ada kemungkinan Hang Si Yau tidak mau bercerita atau mengatakan apa-apa lagi. Terpaksa Hang Si Yau Mar menyambung ucapannya sendiri, Katanya, Sebetulnya, Tidak peduli kau ingin dengar atau tidak aku tetap akan menceritakan juga padamu. Golok itu namanya Kualioktu. Kualioktu. Benar Kualioktu. Nama ini sungguh aneh dan baru pula, Daulu aku belum pernah mendengar nama semacam itu. Sebab golok ini baru keluar dari perapian belum sampai setengah tahun. Sebilah golok yang baru saja dibuat ternyata sudah dapat mengutungkan benda pusaka kuno, Kekuatan tenaga dalam orang yang membuatnya, Apakah dibandingkan dengan seorang tukan membuat senjata tajam pada zaman perang? Hang Si Yau Mar tidak menjawab, Sebaliknya ia bertanya, Sesudah beberapa pembuat golok kenamaan seperti Kan Chiang, Bo Ji, Au Tai Te Jeu dan lain-lainnya, Masih ada satu tukang membuat pedang dan golok kenamaan yang tidak pernah muncul di dunia Kang Ou? Tahukah kau siapa dia? Apakah dia bukan Chie Hu Jin? Benar, Tidak aku sangka kau benar-benar mempunyai sedikit pengetahuan. Chie Hu Jin bukanlah seorang wanita, Ia hanya seorang suciye bernama Hu Jin. Pedang yang digunakan kengku untuk membunuh Raja Chin, Adalah pedang buatan dari Chie Hu Jin ini. Sekarang mati Siao Kapit Long bergerak-gerak, Tiba-tiba berkata, Golokwa Lioktu itu apakah dibuat oleh Chie Lu Chie Chie Tai Su? Kau juga tahu, Bertanya Hang Sianyi lo heran. Siao Kapit Long hanya tertawa saja kemudian baru berkata, Chie Lu Chie adalah keturunan dari Chie Hu Jin, Kau sekarang mendadak mengatakan tentang diri Chie Hu Jin, Sudah tentu ada sedikit hubungannya dengan Golokwa Lioktu itu. Sinar mati Hang Sianyi Mar menunjukkan sikapnya yang memuji, Katanya, Benar, Golokwa Lioktu itu memang buatan Chie Tai Su. Lantaran Golok itu, Ia hampir saja menggunakan waktu dan tenaganya seumur hidup. Nama Kau Liok itu diambil dengan maksud, Kerajaan Chin kehilangan liok atau manjangan, Orang-orang seluruh dunia pada mengejar, Hanya yang menang dan mendapatkan manjangan dan memotongnya. Maksudnya juga, Hanya seorang pendekar nomor satu yang dinamakan Kau Lioktu ini. Ia terhadap Goloknya ini terlalu bangga, Di sini kita dapat membayangkan sendiri. Sepasang mati Siao Kapit Long memancarkan sinar terang, Tanyanya cemas, Kau tentunya sudah pernah melihat Golok itu. Hang Sianyi Mar memejamkan mata, Menghela nafas panjang dan berkata sambil tertawa. Itu benar-benar sebilah Golok Pusaka, Pedang Cek Hei E. Ketemu dengannya seolah-olah berubah menjadi besi karatan. Siao Kapit Long lebih dulu mengeringkan arak dalam cawannya, Kemudian berkata sambil menepuk meja, Golok Pusaka seperti itu, Entah aku ada jodoh melihatnya atau tidak. Kau sudah tentu masih ada kesempatan dapat melihatnya. Siao Kapit Long tiap-tiap menghela nafas kemudian berkata, Aku tidak kenal dengan Cie Taisu, Dengan kira bagaimana ia mau memperlihatkan Golok Pusakanya Kepada orang yang belum pernah dikenalnya. Golok itu sekarang tidak berada di tangan Cie Lucu. Lalu ada di mana? Aku sendiri juga tidak tahu. Siao Kapit Long kali ini benar-benar tercengang, Ia mengangkat cawan araknya, Lalu diletakkan kembali, Ia bangkit dari tempat duduknya Dan berjalan berputaran kemudian duduk lagi, Lalu mengambil sepotong daging sapinya, Sudah lupa dimasukkan ke dalam mulutnya. Hang Siang Yiu mau tertawa geli, Katanya, Tak ku sangka aku juga bisa mendapat kesempatan Menyaksikan kau demikian cemas. Bagaimanapun juga, Kalau masih muda tentu tidak dapat menahan kesabarannya. Siao Kapit Long mengawasi Hang Siang Yiu Sambil kedip-kedipkan matanya, Kemudian berkata, Kau kata aku seorang muda? Aku ingat kau masih muda dua tahun daripada aku. Hang Siang Yimar memaki-maki sambil tertawa, Setan kecil, Kau jangan coba menyanjung-nyanjung aku lagi, Aku lebih tua daripadamu lima tahun, Empat bulan dan tiga hari, Kau seharusnya panggil aku enci baru benar. Enciku, Kau ingat demikian jelas, Berkata Siang Capit Long sambil tertawa getir. Adik, kau masih tidak lekas menuangkan arak untuk encimu. Ya 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 aku akan tuangkan arak. Hang Siang Yimar melihat menuangkan arak, Baru berkata sambil tertawa, Ha, itulah baru namanya adikku yang baik. Ia sedang tertawa, Tapi di matanya toh masih menunjukkan sikap sedih, Sehingga air matanya seolah-olah hendak mengalir keluar, Ia mengangkat kepala dan minum kering arak di cawannya, Baru berkata lagi lambat-lambat, Golok Kualiok Tu itu kini sedang dalam perjalanan menuju ke daerah ini. Siang Capit Long panik mendengar ucapan itu, Hampir saja araknya tertumpah di atas meja, Tanyanya pula dengan sikap cemas, Di sepanjang jalan ada orang yang melindungi golok itu atau tidak. Golok pusaka yang demikian kesohor, Mana bisa tidak ada orang melindunginya? Siapakah orang yang melindunginya? Tio Bukek Baru saja Hang Siang Imar mengucapkan nama itu, Siang Capit Long sudah merasa tertarik, Lalu memotongnya, Tio Bukek ini, Apakah bukan ketua golongan Bukek dahulu? Kalau bukan dia siapa lagi? Siang Capit Long nam sesaat lamanya Barulah perlahan-perlahan menganggukan kepala, Agaknya sudah menetapkan suatu rencana dalam hatinya. Hang Siang Imar terus menatap wajahnya, Memperhatikan perubahan sikap pada wajahnya, Kemudian berkata pula, Kecuali Tio Bukek, Masih ada lagi keantong Tai Hiap Chu Siowetian, Satu-satunya tokoh jago pedang golongan Helan yang bernama Heleng Chu. Sudah cukup, Tiga orang ini saja sudah cukup. Tetapi mereka masih belum anggap cukup, Maka mengundang lagi Su Hong Kuan yang mendapat nama julukan Raja Garuda Dengan satu dengan satu tangan dahulu pernah membinasakan delapan penjahat besar, Yang membuat namanya jadi terkenal. Siow Capit Long tidak berkata apa-apa lagi. Hang Siang Imar masih terus menatap wajahnya, Katanya pula, Ada empat orang ini yang melindungi golok pusaka itu, Dalam dunia rimba perselatan pada dewasa ini, Barangkali sudah tidak ada orang yang berani merampas golok itu lagi. Siow Capit Long mendadak tertawa besar katanya, Bolak-balik kau berkata, Ternyata cuma ingin memanaskan hatiku supaya dapat merebut golok itu untukmu. Apa kau tidak berani? Kalau aku merebut golok untuk kau, Golok itu selanjutnya akan menjadi milikmu, Dan aku masih tetap bertangan hampa. Hang Siang Imar menggigit bibir, Katanya, Mereka memasuki benteng ini dengan membawa dan melindungi golok itu, Tahukah kau apa sebabnya? Siow Capit Long menggeleng-gelengkan kepala, Katanya sambil tertawa, Tidak tahu, Dan aku juga tidak perlu tahu. Sebab, Biar bagaimana mereka tentunya tidak akan mungkin mau memberikan golok itu kepada aku, Taruhlah kau tidak berani merampas golok itu, Apakah kau juga tidak ingin melihatnya saja tidak? Kenapa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.